Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu, Sahabat Dompet Duafa dimanapun berada, apa kabar? Alhamdulillah kali ini saya akan memasang olahan daging resep Nusantara ko-kreasi bersama Dompet Duafa dalam rangka kegiatan tebar hewan kurban di tengah pandemi hingga pelosok negeri Bahannya adalah daging sapi bagian khas dalam, lalu ada kentang sedikit yang sudah digoreng tomat yang dipotong-potong, lalu ada bawang merah, daun salam, cengkeh, kayu manis lalu kita siapkan juga kecap, garam, pala bubuk, dan margarin lalu bumbu halusnya adalah ketumbar, kemudian ada jinten dan jahe bawang putih dan kemiri, lalu kalau sudah dihaluskan menjadi seperti ini dan kita siapkan air kurang lebih 1 liter untuk mengempukan dagingnya kemudian minyak goreng untuk menumis kita tuang minyak untuk menumis, panaskan terlebih dahulu supaya rasanya lebih enak, bisa ditambahkan juga margarin kita tunggu sampai panas terlebih dahulu setelah minyak panas, kita tumis bawang merah biarkan sampai agak layu lalu dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis sampai harum untuk mendapatkan semur betawi yang empuk dan enak sekali kita bisa menggunakan daging sapi bagian paha dalam nah bapak ibu, sahabat dompet duava ketika kita memasak daging otomatis biasanya nih saya langsung ingat pada saudara-saudara kita yang masih belum beruntung yang belum bisa menikmati masakan daging secara rutin itu sebabnya kali ini saya merasa sangat beruntung berkolaborasi bersama dengan dompet duava dalam program patungan sedekah daging untuk duava cara ikutnya bagaimana? program ini bisa diikuti dengan cara yang mudah dengan cara scan QR code yang ada di layar ini atau transfer ke rekening yang tertera pada deskripsi di bawah ini nah ini kita aduk rata dagingnya biarkan sampai berubah warna kita-kita yang berada di dalam kota mungkin saja relatif mudah mendapatkan daging atau makanan enak lainnya akan tetapi saudara-saudara kita yang berada di pelosok-pelosok pasti akan kesulitan ya untuk mendapatkan makanan yang seperti biasa kita bisa nikmati sehari-hari program dompet duava berbagi daging kurban sampai ke pelosok negeri sungguh luar biasa ya sehingga saya senang sekali berkolaborasi dengan dompet duava ini setelah berubah warna kita bisa beri air kita aduk rata kemudian kita masukkan kecap ini kecap manis ya kita aduk rata kita aduk rata juga lalu masukkan berturut-turut ada daun salam kemudian kayu manis lalu ada cengkeh lalu juga pala bubuk dan juga garam kita aduk rata kita masak terus sampai daging empuk dan airnya menyusut kita bisa tambahkan juga ini tomat diaduk rata diaduk rata dan biarkan mendidih cukup diaduk sesekali saja setelah agak menyusut dan mengental kita masukkan kentang yang sudah digoreng lalu kita aduk rata di hari raya idul adha pasti kita sering kebingungan ya kalau mau mengolah daging idenya apalagi ya ini bisa dijadikan sebagai salah satu ide memasak karena semur betawi ini relatif awet bisa dimakan 2-3 hari ke depan hmm aromanya harum nah semur betawi sudah siap disajikan kita matikan apinya lalu pindahkan ke dalam wadah saji taburkan bawang goreng sebagai garnis untuk menambah kelezatan semur betawi kita ini dia semur betawi yang sudah saya masang saya challenge anda yang menonton untuk keriku kersap ini lalu di upload di youtube instagram atau facebook dan mention dompet doava saya akan pilih untuk mendapatkan giveaway menarik dari dompet doava selamat menikmati selamat menikmati